Halo guys, welcome back to my channel. Jika kamu baru disini, mengetahui nama saya adalah Sasar Rantah. Saya adalah seorang desainer dan ilustrator asa Bali. Jika kamu suka dengan konten desain, teman dulu dengan cara subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, pada waktu lalu, saya sudah membuat video mengenai cara rapar affiliate kative market sampai dengan memperoleh earningnya. Nah, banyak banget antusiasma teman-teman sekalian. Sehingga dalam penayangannya, video tersebut sudah memiliki view sebanyak 1 view, like sebanyak 20, dan dislike sebanyak 1, dan terus akan meningkat. Nah, di video sering-sering kali ini, saya akan memberikan tips dan trik bagi teman-teman yang belum mendapatkan pendapatan komisi, mungkin bisa mengikuti tips dan trik yang saya berikan. Apa aja itu? Yuk! Sampai klik videonya. Nah, tips yang pertama adalah manajemen upload. Caranya adalah upload dengan men-save preview dari item CM terlebih dahulu. Kemudian, upload kembali ke Pinterest dengan board yang sudah diberi nama. Jika ingin menampilkan preview lebih banyak di Pinterest, kamu bisa edit ulang preview CM dengan meningkatkan panjangnya. Misalnya, kita akan memasukkan preview font ke Pinterest dengan 3 preview. Bisa dicoba cara berikut ini. Men-saveh ada di nama. Maksimsa, jangan lupa, 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 jangan lupa. Masukkan beberapa tabak. Terima kasih. selamat menikmati kemudian yang keduanya adalah konsistasi dalam mengupload pin paling tidak upload minimal 50 pin CM setiap harinya agar tercipta pertumbuhan yang organik dari setiap pin ini akan meningkatkan peluang terjual setiap item kamu juga bisa menggunakan bantuan pihak ketiga untuk upload schedule dengan menggunakan website Tailwind untuk cara menggunakannya kamu bisa cari di youtube artikelnya sudah banyak dibahas kemudian yang ketiga merupakan artboard usahakan upload setiap pin CM pada kategori yang khusus atau satu jenis niche atau tema saja misalnya upload simple logo maka yang di upload hanya simple logo design saja yang boleh ada di sana gunakan cover pada setiap artboard ini bertujuan untuk memudahkan calon customer untuk mendapatkan pilihan yang beragam serta meningkatkan peluang penjualan yaitu yang keempat memberikan deskripsi pada group artboard berikan deskripsi setiap group artboard misalnya seperti berikut kalian bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan contohnya adalah ini bermaksud agar calon pembeli bisa mengerti dan setidaknya kita bisa jujur akan maksud dan tujuan setiap artboardnya kemudian yang kelima yaitu promosi ke social media cara ini mungkin surat asing dan semua orang juga pasti bisa caranya bisa promosi ke facebook dengan membuat page lalu dengan perkelanjutan kita upload preview CM dan link affiliate milik kita jangan lupa untuk mengundang lebih banyak orang asing ke page agar lebih meningkatkan penjualan oh iya saya sudah upload cukup banyak preview image beserta link affiliate saya di sana jangan khawatir jika penjualan affiliate CM tidak begitu memuaskan sepengalaman saya ada aja calon bayar dari luar negeri yang DM ke page dan request untuk dibuatkan desain jangan kaget ya kalau kamu bisa mendapatkan income dari sana tentunya kamu harus mempersiapkan payment seperti paypal dan skill design yang cukup mumpuni agar makin banyak calon bayar yang menggunakan jasa di samping affiliate link tadi selain facebook kamu juga bisa menggunakan website sebagai sarana promosi promosi dengan web pun sejak dulu sudah digunakan contoh website yang menggunakan link affiliate yaitu graphic burger dan lain-lain dan lalu youtube pun sebenarnya sangat bagus dengan memberikan deskripsi pada bawah video yang berpaling affiliate produk CM kemudian yang keenam yaitu analysis trend menganalisa pin yang memiliki banyak pertumbuhan juga cukup penting bagi peningkatan penjualan affiliate mu karena dengan begitu kita bisa mengetahui niche pada pinterest dan mau kemana niche marketnya apakah itu phone, logo, brush, dan lain-lain lihat saja mana yang tinggi view dan kliknya itu tadilah video mengenai cara untuk meningkatkan pendapatan affiliate katimaret mu jika belum mendapatkan komisi atau earningnya nah jika suka dengan videonya jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga untuk mendukung perkembangan channel ini nah gimana nih? lanjut ke part 3 gak? yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ya dan kita diskusikan bareng-bareng saya sasaran entah keep earning and keep rising